Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kekal dengan keputusan tidak mengosongkan kerusi enam ahli parlimen bersatu yang berpaling tadah menyokong kerajaan. Beliau menegaskan sudah menimbangkan perkara itu dengan teliti sebelum membuat keputusan. Saya bukan posmen. Bila saya menerima apa juga diberikan kepada saya, saya akan pastikan saya kaji semua. Malah saya baca kenyataan dalam pindaan perkara 49 Pelembagaan Persekutuan itu. Keputusan kekal seperti dimaklumkan kepada ahli parlimen beluran, Donald Kiandi katanya di Dewan Rakyat. Menerusi surat pemberitahuan semalam, Tan Sri Johari Abdul memaklumkan, tiada kekosongan kerusi berdasarkan perkara 49E Pelembagaan Persekutuan yang dibuat untuk memastikan kestabilan politik. Terdahulu, Kiandi PN Beluran membangkitkan perkara itu ketika Tan Sri Johari Abdul masuk menggantikan timbalan speaker Ramli Mohamad Nor untuk mempengerusikan mesyuarat Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan rang undang-undang RUU Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2024. Kiandi Bangun meminta penjelasan berhubung keputusan itu dan mendakwa Johari tidak mempunyai kuasa untuk tidak mengosongkan kerusi terbabit dan tidak boleh membuat keputusan tersebut. Saya nakkan pencerahan, saya nak menyokong tapi perkara bahwa Pelembagaan harus dipegang. Dengan teliti, kamu tidak berkuasa buat keputusan tapi memastikan kekosongan itu berlaku katanya. Antara ahli parlimen berhuja, menolak keputusan Tan Sri Johari Abdul adalah Takyuddin Hassan, PN Kota Baharu, Awang Hashim, PN Pendang, Syahidan Kasim, PN Araw dan Razi Jidin, PN Putrajaya. Syahri Zan Johan P.H. Banggi menjadi ahli parlimen kerajaan yang bangkit mempertahankan keputusan Johari diikuti RSN Raya P.H. Jolutong. Dalam hujannya, Syahri Zan menegaskan Perlembagaan Persekretuan memperuntukkan Speaker Dewan Rakyat Berhak menentukan kekosongan kerusi. Hamzah Zainuddin, PN Larut kemudian bangun dan mempersoalkan Johari dengan mendakwanya salah dalam membuat keputusan itu. Jangan ikut sedap. Kalau kita ikut sedap bukan hanya apa yang dikatakan tempoh hari yang menjahanamkan adalah keputusan salah Speaker. Ini yang menjahanamkan. Keputusan Speaker adalah salah, sepatutnya Speaker tak ikut perjanjian dibuat gabungan, Speaker kena non-partisan katanya sebelum meninggalkan Dewan di sesuli ahli parlimen PN lain. Johari kemudian meneruskan persidangan dan menyambung semula perbahasan RUU berkenaan. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kekal dengan keputusan tidak mengosongkan kerusi enam ahli parlimen bersatu yang berpaling tadah menyokong kerajaan. Beliau menegaskan sudah menimbangkan perkara itu dengan teliti sebelum membuat keputusan. Saya bukan posmen. Bila saya menerima apa juga diberikan kepada saya, saya akan pastikan saya kaji semua. Malah saya baca kenyataan dalam pindaan perkara 49 Pelembagaan Persekutuan itu. Keputusan kekal seperti dimaklumkan kepada ahli parlimen beluran, Donald Kiandi katanya di Dewan Rakyat. Menerusi surat pemberitahuan semalam, Tan Sri Johari Abdul memaklumkan, tiada kekosongan kerusi berdasarkan perkara 49E Pelembagaan Persekutuan yang dibuat untuk memastikan kestabilan politik. Terdahulu, Kiandi PN Beluran membangkitkan perkara itu ketika Tan Sri Johari Abdul masuk menggantikan timbalan speaker Ramli Mohamad Nor untuk mempengerusikan mesyuarat Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan rang undang-undang RUU Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2024. Kiandi Bangun meminta penjelasan berhubung keputusan itu dan mendakwa Johari tidak mempunyai kuasa untuk tidak mengosongkan kerusi terbabit dan tidak boleh membuat keputusan tersebut. Saya nakkan pencerahan, saya nak menyokong tapi perkara bahwa Pelembagaan harus dipegang. Dengan teliti, kamu tidak berkuasa buat keputusan tapi memastikan kekosongan itu berlaku katanya. Antara ahli parlimen berhuja menolak keputusan Tan Sri Johari Abdul adalah Takyuddin Hassan, PN Kota Baharu, Awang Hashim, PN Pendang, Syahidan Kasim, PN Araw dan Razi Jidin, PN Putrajaya. Syahrezan Johan PH Bangi menjadi ahli parlimen kerajaan yang bangkit mempertahankan keputusan Johari diikuti RSN Raya PH Jolotong. Dalam hujannya, Syahrezan menegaskan, Pelembagaan Persekutuan memperuntukkan speaker Dewan Rakyat berhak menentukan kekosongan kerusi. Hamzah Zainuddin, PN Larut kemudian bangun dan mempersoalkan Johari dengan mendakwanya salah dalam membuat keputusan itu. Jangan ikut sedap, kalau kita ikut sedap bukan hanya apa yang dikatakan tempoh hari yang menjahanamkan adalah keputusan salah speaker. Ini yang menjahanamkan. Keputusan speaker adalah salah, sepatutnya speaker tak ikut perjanjian dibuat gabungan, speaker kena non-partisan, katanya sebelum meninggalkan Dewan disesuli ahli parlimen PN lain. Johari kemudian meneruskan persidangan dan menyambung semula perbahasan RUU berkenaan. Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, kekal dengan keputusan tidak mengosongkan kerusi enam ahli parlimen bersatu yang berpaling tadah menyokong kerajaan. Beliau menegaskan sudah menimbangkan perkara itu dengan teliti sebelum membuat keputusan. Saya bukan posmen. Bila saya menerima apa juga diberikan kepada saya, saya akan pastikan saya kaji semua. Malah saya baca kenyataan dalam pindaan perkara 49 Pelembagaan Persekutuan itu. Keputusan kekal seperti dimaklumkan kepada ahli parlimen beluran, Ronald Kiandi katanya di Dewan Rakyat. Menerusi surat pemberitahuan semalam, Tan Sri Johari Abdul memaklumkan, tiada kekosongan kerusi berdasarkan perkara 49E Pelembagaan Persekutuan yang dibuat untuk memastikan kestabilan politik. Terdahulu, Kiandi PN Beluran membangkitkan perkara itu ketika Tan Sri Johari Abdul masuk menggantikan timbalan speaker Ramli Mohamad Nor untuk mempengerusikan mesyuarat Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan rang undang-undang RUU Keterangan Saksi Kanak-Kanak Pindaan 2024. Kiandi Bangun meminta penjelasan berhubung keputusan itu dan mendakwa Johari tidak mempunyai kuasa untuk tidak mengosongkan kerusi terbabit dan tidak boleh membuat keputusan tersebut. Saya nakkan pencerahan, saya nak menyokong tapi perkara bahwa perlembagaan harus dipegang. Dengan teliti, kamu tidak berkuasa buat keputusan tapi memastikan kekosongan itu berlaku katanya. Antara ahli parlimen berhuja menolak keputusan Tan Sri Johari Abdul adalah Takyuddin Hassan, PN Kota Baharu, Awang Hashim, PN Pendang, Syahidan Kasim, PN Araw dan Razi Jidin, PN Putrajaya. Syahri Zan Johan P.H. Bangi menjadi ahli parlimen kerajaan yang bangkit mempertahankan keputusan Johari diikuti RSN Raya P.H. Jolutong. Dalam hujannya, Syahri Zan menegaskan Perlembagaan Persekretuan memperuntukkan Speaker Dewan Rakyat Berhak menentukan kekosongan kerusi. Hamzah Zainuddin, PN Larut kemudian bangun dan mempersoalkan Johari dengan mendakwanya salah dalam membuat keputusan itu. Jangan ikut sedap. Kalau kita ikut sedap, bukan hanya apa yang dikatakan tempoh hari yang menjahanamkan adalah keputusan salah Speaker. Ini yang menjahanamkan. Keputusan Speaker adalah salah. Sepatutnya Speaker tak ikut perjanjian dibuat gabungan. Speaker kena non-partisan. Katanya sebelum meninggalkan Dewan di sesuli ahli parlimen PN lain. Johari kemudian meneruskan persidangan dan menyambung semula perbahasan RUU berkenaan.